Terima kasih. Itu sampai SMP, sampai kuliah malah masih pada di Suaku. Sampai sekarang kadang-kadang kalau pada datangkan masih pada di Suaku. Di rumah ini lumayan banyak nih ceritanya, Maya. Ini kontrakan yang ke? Ini kontrakan yang keempat. Ini paling banyak cerita, mereka kesan, kepala adalah luar biasa nih. Nah, di rumah ini juga yang kita dagang gorengan ya, kita bikin combrok. Nah, di rumah ini kita bikin combrok. Yang bapak itu dipindahin ke, biasanya kan yang bapak kalau kurai negeri rumah datang ke Jakarta. Ada mutasi ya, maka perpindahan. Mutasi berarti. Sedangkan yang kuliah itu Andi, Deni, Wiwit, ya Wiwit udah mulai masuk. Jadi, mama pikir apa aja yang penting anak-anak akan berhenti kuliah. Nah, di sini kita, mama bikin combrok. Sehingga kalau pulang sekolah tuh, Andi, Deni, Wiwit, itu diberikan parut satu-satu. Jadi, kalau pulang sekolah diberikan singkong, 3 kilo, 3 kilo. Itu satu anak suruh marut. Nah, jadi dulu diparutin singkongnya. Ingat banget, kadang kita marut singkong tuh sampai ngantuk-ngantuk. Jadi, patokannya kalau tangan udah perih tuh udah habis. Jadi, gini nih. Kirap gini aja nih sambil ngantuk gini. Trot, trot, trot. Berarti singkongnya udah habis tuh ya. Kalau udah kena tangan, singkong udah habis. Udah, nanti harus parutan singkong udah banyak. Mama yang bikin sama mbak Las. Nah, singkongnya digoreng, terus pagi diantar ya, ma? Antar. Dibikin tuh malam, subuh, pagi diantar ke malam. Mbak mama ngegoreng. Nah, pagi-pagi ya, pagi yang nganter, dede. Dede nganter ke pesantren, terus kemana. Ke warung-warung. Dede-daya nganterin. Ntar yang ngambilin juga, dede juga. Jadi, sore, nah pagi diantar. Sore diambil ya, ma? Uangnya. Ntar dapet tuh storan. Nah, jadi sistemnya yang laku dibayar. Nanti berapa? Kita nerima uang, receh-receh, emang? Ribuan, 200, 100. Kan dijualnya 8 ratus, satu. Warung ngejual 21 seribu. Tapi lumayan sih, waktu. Karena mungkin, ya itu udah rezekinya alo. Di pesantren raja bisa habis 300 combro. Satu hari. Jadi bisa buat pokok anak-anak. Pokoknya solusi dagang combro waktu itu, lumayan meng-cover kehidupan kita. Semenjak papa pertama dipindahin tugas dari yang biasanya. Ada sampingan hariannya. Ini tiba-tiba gak ada. Mama berinovasi dagang gorengan, yaitu dagang combro. Nah, terus gak lama kan papa dipindahin lagi. Udah biasa lagi. Normal lagi. Normal lagi. Terus papa bilang, terusin aja dagang combro-nya. Lumayan kan, kan? Buat listrik, buat apa. Tapi udah papa. Dipindah mah. Nah, combro-nya tuh kurang laku. Dede asal pulang, bahwa masih banyak. Diputer-puter gitu, Dede. Dede di jalan. Bukan bos di plastik. Puter-puter. Ntar, emang kasih-kasihin tetangga, tapi besoknya bikin banyak yang gak laku. Akhirnya kan dibuang aja. Dede, kalau combro-nya habis, dia kelihatan dari jendela si Girang gitu. Tapi kalau banyak, dia puter. Nah, jadi dulu awal-awal, kalau combro-nya gak habis, kita habisin emang. Sayang, kita makan. Jempat rumah. Ah, sayang, kita makan. Jadi, makin lama tuh penggorengan kita kayak akrak. Amat singkong gitu. Jadi, kalau ketemu kebon singkong tuh, berasa ketemu saudara. Jadi, kalau ketemu kang gorengan, ngeliat combro-nya tuh kayak ngeliat sepupu. Jadi, waktu itu kita pernah dagang gorengan untuk menutup kebutuhan ya. Terus, apalagi, mah, yang di rumah itu ya, mamanya? Di sebelah itu, di sebelah rumah itu tuh ada pohon durian. Oh, iya. Pohon durian. Jadi, orang-orang bilang, Mama, enak itu pohon kembang durian itu kalau ditumis buat makan ini. Jadi, pakai teri ya, mama? Iya, pakai ikan teri. Jadi, buat makan, kita bungutin kembang durian. Nah, paginya kita ambilin. Terus, dimasak pakai teri. Bang Andik, ingat apa di rumah itu? Iya, di rumah itu, kita ngerasain, wah, pindah ke tempat lebih besar. Tapi, ternyata, untuk perjalanan hidup, di situlah kita mulai agak terasa sangat berat. Mungkin karena tadi, Papa di mutasi, anak-anak kuliah yang membutuhkan biaya yang lebih besar. Sampai ngerasain dulu, di situ kita bagi-bagi uang bekal. Jadi, kalau Papa cuma punya uang 20 ribu, sampai dibagi-bagi nih. Papa cuma ada 20 ribu, ada di jemreng-jemreng. Siapa yang kuliah, siapa yang bisa enggak. Nah, ya, kerasa lah di situ. Sampai akhirnya Papa pernah, karena biasa dulu, dia ada suka naik ojek, lagi itu gak boleh punya uang buat ojek, apakah ojek ada jumper, Papa bilang, nanti aja, Papa, nanti aja, Papa yang diolah-olah raga nih, ini enak badan. Jadi, alasannya gitu. Secara halus menolak, ojek itu suruh pergi itu, caranya gitu. Ada apa, jalan kaki, ingat banget, lagi itu suka potong-potong jalan sawah. Karena mungkin malu lewat pangkalan ojek yang biasa lah. Papa gak mau nyirin, Papa gak punya uang. Tapi Papa jalan kaki, dari rumah sampai ke depan, jaraknya sekitar, mungkin ada sekitar 4 kilo. 4 kilo sampai ketemu, angkutan rumah. Di situ Papa tunggu bis, yang cuma 2 kali naik, atau 2 kali naik, itu menyempat ojek. Sampai segitunya, dia menaik, ya apa, duitnya apa dibagi-bagi, area yang malah, ya apa, ya apa, ya. Coba gak dijual kalau sore, itu ikut jualan kembang, di ngampar di jalan Gua Batu. Pasukan calna. Gua Batu lagi itu, ada seperti, apa, departemen store di rumah namanya. Kemang jualan-jualan ini. Di dagang kembang, di situ dagang kembang kaktus, dari orangnya 4 ribu, Bang di jual 5 ribu, jadi cuma dari seribu perang. Di rumah inilah, keprihatinan yang berat, boleh terasa. Sembuh nanti kita pindah ke kuatrafan di belakang, itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi di situ. Luar biasa. Di situ juga Denny kan, kalau ini, pulang kuliah, kadang-kadang ngenaikin T09, biar sampai rumah gak bayar. Kali-kali-kali, kali-kali, kali-kali. Pokoknya anak-anak itu, biar bisa sekolah dengan berbagai cara, yang penting halal. Kadang-kadang sambil berangkat itu, Denny bawa comrok ke kampus, nitipin juga di kooperasi. Kampus si mobil sambil jualan, tomrok panas, tomrok panas, gitu. Bebi kadang-kadang bawa es. Nah, pokoknya mudah lah. Nah, dikontrakan keempat ini, mulai terasa berat. Karena dengan papa penghasilan yang lagi gak bagus, terus pindah ke tempat yang gak ada uang hariannya, sedangkan anak-anaknya kuliah lagi makan biaya yang bisa. Bang Andri waktu itu jurusan apa? Kimia. Bang Andri kuliah di jurusan kimia, yang kalau praktek bayarnya tuh gak murah ya, Denny kuliah, Wibit kuliah juga. Kiki belum ya. Jadi ada, ada tiga anaknya kuliah, dan dua sekolah. Nah, inget banget deh nih tuh. Kalau Bang Andri mau ujian, mama jual tipi. Wibit mau praktek, dua kulkas. Dua kulkas. Dijual aja. Dijual aja. Dijual aja. Sepedanya sepeda kumbang, yang bawahnya tuh ngelengkung. Dijual ya? Dijual. Ini kalau ada, kalau butuh apa-apa, papa tuh jalan dari ruang tamu, pedaku tuh puter-puter. Nyari apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan nih ya. Ingat banget, apa dulu kita punya PlayStation, dijual 100 ribu. Itu Sega. Nintendo. Nintendo. Nintendo yang kasih atnya ditiup-tiup. Ditip-tiup. Sampai itu pun akhirnya, gak ada lagi yang bisa dijual, papa. Dijual itu. Itu yang gue salut dari papa sama mama. Seberat apapun hidup, jangan sampai anak-anaknya ada yang berhenti sekolah gitu. Jadi Bang Andri didorong dengan segala macem usahanya, jual barang apapun yang ada di rumah, asal semua tugas-tugas, semua ujiannya bisa ikut. Wibit juga sampai lulus. Pokoknya di kontrakan ini dia, yang keempat, lumayan banyak cerita, kenangan, susahnya hidup. Karena disini juga mulai dargan gorengan, seperti yang tadi kita bilang. Oke, itu kontrakan yang keempat. Sekarang kita lanjut lagi ke kontrakan berikutnya ya. Tentu ya. Terus, di rumah ini yang waktu itu Narji pernah nginap, kita tidur tau-tau hujan, air dari kali, masuk ke dalam lewat pipa di lubang WC. Lalu pas Narji gini, pas Narji melek, sejadanya udah ngampang. Wah, kaget. Den, 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 den. Wah, bangun. Buset langsung luar. Wah, di dalam udah penuh, udah ngeluarin air kali, keluar. Jadi emang ketrakannya, buangannya itu dari kali, jadi pipa dari toilet langsung ke kali, ngebuang. Otomatis kalau kali penuh, ya pun terbalik. Wah, dari depan ke banjiran, dari belakang kotoran masuk. Gitu seru banget di rumah ini. Terus di rumah ini juga, Denny udah ini emang? PPL? Iya. PPL. PPL, anak SMK. Dini dateng. Denny lagi belum di rumah, rumah Pak Denny mana? Pada bisik-bisik. Pak Denny gini. Ini anak-anak cewek kan? Masa aku kan kali? Gaji Bang Andi tuh diarap-arap banget. Tiap tanggal kontrakan kan, tiap tanggal 25 harus bayar. Bang Andi tuh diarap-arap banget. Gajian yang buat bayar kontrakan. Sampai pernah telat, itu yang punya kontrakan. Kalau nggak tepat, mau ada orang yang mau kontrak. Itu udah berapa kali yang mama dah usul. Di sindir-sindir. Iya, makanya mama diarti. Iya, lo entah kalau Denny punya kontrakan, jangan gitu dah. Mama mikir, ya kelaksana Denny yang punya kontrakan, jangan ditagi-tagi. Karena mama ngerasa gimana? Perih banget. Lagi nggak punya, dikituin gitu ya. Dulu Bang Andri ini, belum lulus udah kerja ya? Jadi Bang Andri ini sekolahnya pintar. Jadi sebelum lulus pun udah diminta ya? Bebe, waktu itu di sini udah kuliah juga? Udah. Dikuliah. Oh, di sini tuh ini ya? Yang listrik ya, ma? Listriknya dicopot. Oh, karena kita pernah belom bayar listrik ya, ma? Iya, 3 bulan belum belom listrik. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan putus, bubuknya dibawah. Terangnya diboboh. Musinya dibawah. Kenapa sampai dibawah? Karena tiap diputus diakalin, makin lagi tukang. Disambungin lagi sama Rai, saya kesal kali. Ya, sama. Ya, ini dong dicabut aja. Kalau proses masalah yang dibawah itu, kayaknya baru dengar. Itu bener, bukan cerita. Itu bener, bukan cerita. Enggak, karena tiap disegel tentu nyala lagi. Disegel nyala lagi. Dicopo. Di rumah ini tuh dulu, zaman dulu tuh ada ini ya, ada jatah susu. Susu, susu apa beras miskin. Oh, raskin. Raskin. Ini dulu ngerasain. jadi tiap rumah tuh dibagiin satu kupon. Kita dapat empat kupon. Karena yang megang tuh saudara tuh. Jadi yang ngantri tuh gue. Ruh, pelurahan ngantri panjang banget. Jam 12, ngantri jam 3 baru dapet tuh. Susu dapet lem biji. Terus susunya jual lagi ke warung. Duitnya kasih ke mama. Berasnya beras miskin. Raskin, ya kalau udah mateng, dia becerai. Kalau beras bulan kan berkumpul tuh nempel sama temen-temen yang kompak. Terus kalau makan nih, makan, beli peda atuk. Melit peda atuk, digoreng, kusok-kusok sampai hancur, taruhin tuh nasi raskin. Terus gagein. Girang banget ya bagi. Makan begitu aja seneng banget anaknya. Kalau gak ada apa-apa jalan, entah deh, digalauin nasi. Jadi disinilah puncak, iya puncak keprihatinah tuh, saya bani ngerasain di rumah ini yang paling-paling berat. Jadi mungkin disaat itu udah mulai kerasa banget ya, maka aku butuh halang apa, makin mula naik. Iya, disitu juga yang dede mama jalan pergi ke Bandung. Nemu itu, di depan Emanuel, nemu Liontin ya. Lagi gak ada duit tuh, lagi gak ada duit. Gue ngambak minta beli apa gitu, gak dikasih mama duluan. Lagi jalan-jalan, neng-deng. Ini apaan? Itu pas gue ambil, ternyata emas. Langsung bilang sama mama, ini apaan? Dia langsung nama mama, dibawa ternyata emang emas asli. Engga, muter-muter dulu, kali aja ada kalungnya, mau bila-bila. Menyari lagi. Seperti jawaban doa ya, mama ke Bandung lagi tuh, emang lagi pengen nyari duit, nyari pinjaman emang ya? Aku berapa ratus, itu bener-bener nemu itu duit. Lagi butuh banget duit, tau-tau dede nemu Liontin di rumput rumah sakit Emanuel. Itu kulkas, tipis, itu disitu tuh dijualnya. Andi mau, kemudian, mau itu, bibit mau apa. Dulu udah gak jual comel disini, tapi bikin kartet. Keset. Keset. Disini sempet bikin keset, jadi tuh. Bikin keset dari yang kain-kain percak. Jadi saudara kan ada kang jahit tuh, dia yang jahit. Lalu jam, Dia ngambilin, apa, majun-majun gitu, jadi karungan-karungan. Lih bahan-karungan, kain-kain gak kepake ya? Kotongan-kotongan garmen gitu. Itu diglinding-gelindingin gitu. Dilinget potong papa, kaya timpang itu. Terus dianyang. Pokok-pokokas karung ya? Jadi kalau dulu, apa, sampai tangannya papa tuh, ya enggak banget, terus sekarang gak akan lupa. Dipakein solasi, bukan solasi, apa, tensoplas. Karena perih. Jadi untuk masukin jaru, jadi untuk dapat satu keset tuh, bisa, dua hari, dua hari, itu kalau diteruh kita kerjain, dapet kita jual lima ribu. Pokoknya, kalau mau ngerokok, bikin dulu keset satu, baru dapet sembungkus rokok. Wah, baru sampai, seperti itu. Emang ini kayaknya puncak, puncak keprihatinan, yang kita rasain di rumah ini. Walaupun lagi itu, Mbak Andi udah kerja, berusaha tumbuhan tuh juga, tetep gak bisa nutung banget. Ingat buat Kiki dulu, Kiki, kalau kramas pake sampo-botolan, tuh kalau Mbak Andi gajian doang. Jadi gue ngambil kooperasi di perusahaan gue, kalau Mbak Andi kalau mau pula, namanya, Sampo, bula, kopi, sampai, apa ya, kebutuhan bulanan tuh, bawa bula. Jadi seneng buat gaya bulan bawa tentengan, padahal disini gak ada yang jual. Besanya apa ya, diseneng, apa, kayak utang dulu, nanti bayar bulan depan. Oh iya. Selanjutnya. Terus kita lanjut lagi, kontrakan berikutnya. Ini kontrakan terakhir kita ya, Nah itu kan trakan kita terakhir ya, di kontrakan itu salon miwit yang pertama kali. Jadi Cita, waktu itu awalnya salonnya di ruang tamu, di rumah kontrakan terakhir. Buai dari sangat kecil banget. Alhamdulillah sekarang salonnya udah maju. Nah disini juga, Denny ini udah syuting ya, Udah, udah. Udah syuting, udah kenal Santi, Nah awal-awal Santi main, ke rumah ini, ke rumah ini. Jadi Santi selamanya cerita, Denny kan selama pacaran tuh, kadang suka teleponan di jalan. Ya udah sampe nih, lagi dibukain, gerbang. Padahal pak gerbang bu. Lagi dimana, lagi nonton TV, dimana di kamar. Pas dateng ke rumah, biasanya nonton TV dimana disitu. Oh disitu ruang tamu. Iya, tidur ya disitu. Oh pantasan, kamarnya itu ruang tamu. Nah Cita, itulah perjalanan kita. Dari kontrakan pertama, sampe kontrakan yang ke-6 ya. Nah disini udah mulai-mulai. Makan juga udah teratur, bakal gak ini kan. Jadi Dede, Ekkiki sama Dede mah itu, itu memproduksi Denny. Mama-mama gak ngebiayain, itu menghasil karya Denny. Mulai sutik, udah mulai ada apa, menghasilan. Sampai gitu, Denny pat bilang ke Bang Andi, udah sekarang giliran gue, giliran gue yang biayain. Lu nabung buat kawin. Dede-dede gitu, saat Denny ngomong gitu ke Bang Andi. Karena waktu kita masih kuliah, Bang Andi jadi salah satu mesin pengganti papa ya, Mak? Iya. Oh ini kerja, ada jenis yang buat ke kita. Nah, waktu itu gue udah enak, syutingnya. Abang diinget gitu, gue sekarang giliran gue, lu nabung buat kawin tuh. Yang alhamdulillah, lu bisa nabung, bisa beli barang. Udah mulai syuting, itu acara chattingnya. Chatting. 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 Pertama kali inget deh, jadi artis main ke mall. Kayaknya kalau dia minta foto, seneng buat dia. Beda artis pertama. Ini kan. Ajak-kan boleh main. Mali-mali-mali. Jadi sengaja mancing orang, kalau dia minta foto. Pertama, ayo. Ya inget zamannya, pertamanya jadi artis gitu, kalau kembali perhatiin, kalau dia minta foto, singgap. Ayo. Jadi mancing. Ya alhamdulillah lah. Makanya di situ semuanya sudah mulai membaik-membaik. Tapi satu hal, Nijita, kadang yang terasa sampai sekarang ya, karena kita dulu susah bareng, karena kita dulu susah bareng, itu menempah kita jadi kuat. Jadi kita tuh kompak. Jadi, seperti yang tadi Bang Andi bilang, kita berlima gak pernah berantem. Kita malah saling support. Di saat gue semakin baik, secara finansial, gue support wewit. Wewit mau apa? Wewit mau ke salon. Duplamina. Kiki juga tenda. Kiki mau bisnis apa? Kiki mau bisnis tenda. Kiki, Kiki, Kiki. Dede mau kuliah, Dede mau kuliah di mana? Pokoknya, kesulitan masa lalu itu, bikin kita kompak sekarang. Nah kadang Dede juga mikir begini mah, ke anak-anak ke ABA Maharshani, apa harus susah dulu. Giar kompak, kayak Dede ngerasain Dede ke Bang Andi, Bih, Kiki. Dede solid, kompak, saling support, saling sayang sampai sekarang. Karena dulu kita susah bareng gitu. Ke Mama juga banyak yang nanya gitu. Gimana sih, Ma, jampenya? Gimana sih, Ma, itunya rahsianya? Anak-anak Mama bisa sukses semuanya. Terus bisa saling bantu, sayang Mama orang tua. Dibilangkan, harus susah aja. Karena dulu susah, disuapin satu piring rame-rame, mungkin itu jadi, tangan Mama masuk ke mulut semua, dan, ah ntar saya mau disuapin aja deh, anaknya pasti, iya. Tapi, gak tau dah. Berjalan begitu aja, emang kehidupan kita seperti ini. Ya mudah-mudahan, anak-anak kita gak ngalamin, prihatin seperti kita dulu gitu. Makanya kita kerja keras, kita gak santai-santai. Jangan ngalamin. Nah, padahal kita takutnya, pengen jajan aja susah. Takutnya mereka bahasa struggle kita. Iya, gitu. Bahkan dulu, padahal ini ingat, waktu kecil gak jajan. Kemarin kita ke tukang baso ya. Pengen makan baso, harus punya duit. Gak punya duit, bantuin dulu nyuci piring. Gak pakai idean gitu. Nyamperin tukang baso, Bang, pengen jajan, pengen baso, tapi gak punya buang. Saya cuci piring, udah setengah jam makan. Gitu kan, jam istirahat tuh. Jam istirahat tuh, anak SMP pada makan baso, kita ambilin piringnya, kita cuciin. Sampai bel masuk. Setelah bel masuk, kita diupahin tuh, satu mangkok baso. Bawangnya di satu mangkok, besoknya tukeran. Dan itu dilakukan setiap hari, dan kita gak pernah bilang, kalau saking kita pengen apa ya, pengen jajan, enggak punya uang. Bukan yang gak punya, kita tahu sama apa-apa. Gak ada uang buat, buat lu gak baso tuh, udah lumayan mahal. Mungkin saking lamanya hidup susah, saking lamanya makan beras mikir, miskin, terus sampai detik ini, gue tuh gak bisa makan beras pulen. Beras pulen itu ya, lembek. Itu gak bisa, gak enak. Tapi guru yang enak tuh, beras miskin, yang sepera, yang enas. Udah mendatang daging, kurangkan udah settingan, udah settingan beras. Nah, sudah kamu udah denger semuanya tadi kan, langsung dari kakak aku, adik-adik aku, dari mama, sekarang kamu percaya apa, masih gak percaya? Percaya 100%. Sekarang kamu percaya? Percaya. Apa yang bisa kamu dapat? Yang aku dapat dari, mama, dan almahun papa, terutama beliau, mendidik anak-anaknya. Sedemikian dari sekarang, yang lebih penting lagi, yaitu pendidikan. Pendidikan di awal, itu yang mau. Walaupun sesusah apapun, pendidikan nomor satu, iya kan mau. Satu, kedua, kebersamaan, kekompakan anak. Karena itu, kehebatan mama. Untuk anak-anaknya bisa sukses, dan meminta-minta pendidikan. Welcome to murah again. Oke, baik. Nah, akhirnya, seneng banget. Bang Andi, terima kasih, Mibit, Kiki, Dede, Mama, terima kasih. Lagi pada main, kamu malah nyuruh cerita. Terusnya mereka ada yang berenang, ada yang nyanyi, ada yang mau makan, mau tidur. Itu kesempatan banget, itu yang aku tunggu. Sebelumnya kan, kita tidak sukin tentang bapak, tentang kos-kos, sama montrak ini, itu enggak percaya, masih gajah. Ya sekarang sih, wow, seneng sekali. Oke. Terbukti. Baik, terima kasih. Terima kasih juga, udah nonton video ini. Jangan lupa, kamu ingetin. Jangan lupa, subscribe channel. Yang bener ngomongnya. Subscribe. Sus-skate. Jangan lupa, like, comment, and share, juga subscribe. Coba. Jangan lupa, like, and comment, and share, juga subscribe. And subscribe. Dari Canggut TV. Dadah. Dadah. terima kasih. Itulah sebagian perjalanan hidup gue bersama keluarga. Bersama merekalah gue melalui semuanya, dengan satu keyakinan, badai pasti berlalu. Pelajaran terbesar dari papa adalah disiplin. Itu yang selalu papa terapin ke kita dari kita kecil dulu. Sedangkan mama selalu ngingetin tentang kasih sayang, dan harus saling bantu kalau sama saudara. Ternyata kesulitan panjang di masa lalu, menempah kita untuk saling berpegangan erat hingga saat ini. Terima kasih untuk kesulitan, air mata, dan perjuangan. Karena kalianlah kita sekarang masih bisa berdiri dengan tegak, dan tetap berpelukan. Terima kasih telah menonton!